Intro Selamat malam pemirsa program Maluku Antarnusa edisi hari ini Selasa 24 Januari 2017 kembali hadir menjumpai Anda Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk mengikuti cuplikan berita utama berikut ini Penumpang tujuan Namlea Ambon mengeluhkan kecilnya daya angkut kapal feri KMP Dolosi Utang pemerintah kota Ambon kepada pihak ketiga hari ini mulai dibayar Intro Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antarnusa malam ini Disamping sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi kami Bersama saya Febri Antila Tihamalo berikut kita ikuti berita Maluku Antarnusa selengkapnya Penumpang tujuan Namlea Ambon mengeluhkan kecilnya daya angkut kapal feri KMP Dolosi yang baru dioperasikan Menurut mereka kapasitas kapal tersebut tidak sebanding dengan tingginya minat masyarakat menggunakan kapal feri Mengatasi kekosongan kedua armada feri KMP Wayangan dan KMP Temi yang masih melakukan perbaikan ASDP menyediakan satu kapal feri pengganti di Kabupaten Buru Kapal itu adalah KMP Dolosi yang sebelumnya melayari rute Ternate Rute tersebut dialihkan untuk sementara menjadi Namlea Ambon pulang pergi Namun masyarakat buru mengeluhkan kecilnya daya angkut serta minimnya fasilitas kapal tersebut Yang tidak sebanding dengan animo masyarakat untuk kepergian menggunakan kapal feri UTA salah seorang sopir truk mengatakan pihak ASDP mestinya mendatangkan kapal yang lebih besar Untuk melayani masyarakat di Kabupaten Buru Saat ini yang terjadi adalah banyak mobil yang tidak dapat naik dan harus menunggu beberapa hari Menurutnya armada yang diganti harusnya sebanding dengan feri sebelumnya atau lebih dari itu Sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang maupun kendaraan dan barang Pasar ya mesti yang angka lah ya kalau feri kecil kan bagus Kalau memang SDP mau adakan feri harus feri yang besar lah Supaya bisa pelayanan itu bagus Menyikapi keluhan ini Supervisor Pelabuhan Namlea Arso Darso mengungkapkan Pihaknya telah berupaya untuk mendatangkan KMP Dolosi Guna membantu pelayanan transportasi laut bagi masyarakat Karenanya masyarakat diminta memahami kondisi ini Dirinya juga menghimbau agar mereka yang tidak menggunakan kendaraan dapat berlayar dengan memakai kapal cepat Dengan demikian dapat meminimalisir penumpukan penumpang yang menggunakan kapal feri Darso menambahkan pihaknya menjual tiket bagi penumpang maupun kendaraan sesuai dengan norma kapasitas kapal Dirinya pun berharap agar perbaikan KMP Wayangan dapat selesai dalam waktu dekat Agar bisa kembali melayani masyarakat Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan Pemasangan kabel listrik ke puluhan rumah di Bula seram bagian timur meresahkan warga setempat Pasalnya, petugas pelayan rayon Bula memasang kabel jaringan listrik ke rumah warga tanpa menggunakan tiang Mereka menjadikan pohon di sekitar rumah warga sebagai penyangga kabel listrik Pemasangan kabel listrik ke puluhan rumah di kawasan timbul tenggelam Waygondal, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram, bagian timur Meresahkan warga setempat Ini dikarenakan petugas pelayan rayon Bula tidak menggunakan tiang untuk memasang kabel Pemasangan dilakukan dengan menghubungkan kabel dari satu rumah ke rumah yang lainnya Kabel-kabel yang menghubungkan rumah warga itu pun disanggah di pepohonan di sekitar rumah warga Warga merasa resah terutama saat angin bertiup kencang Mereka khawatir tiupan angin di pohon itu bisa mengakibatkan kabel yang disanggah mengalami korsleting Apalagi kawasan tersebut rawan banjir sehingga dikhawatirkan jika korsleting listrik dapat mengancam keselamatan warga Warga mengaku sebelumnya di titik tertentu pihak PLN menyanggak kabel di pepohonan yang rendah Sehingga warga harus ekstra hati-hati saat melewati kabel-kabel tersebut Khawatir dengan keselamatan mereka beberapa warga lalu menaikkan kabel tersebut ke pepohonan yang lebih tinggi Warga berharap pihak PLN memperbaiki kinerja mereka dengan memberikan pelayanan yang lebih baik Pihak PLN ini kalau lihat, kalau memang strom yang ada di daerah yang kurang Itu kalau bisa, orang harus pasang tiang atau ini supaya warga itu ambil strom itu lebih dekat Supaya jangan kabel sambungan kaya di Sementara itu pihak PLN Rayon Bula belum berhasil dikonfirmasi tentang masalah tersebut Dari Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, Mansur Boynau melaporkan Utang pemerintah kota Ambon tahun 2016 kepada pihak ketiga yang mencapai puluhan miliar rupiah Mulai hari ini akan dibayarkan secara bertahap Dana pembayaran utang tersebut diambil dari APBD pemerintah kota Ambon tahun 2017 Pembayaran utang pemerintah kota Ambon kepada pihak ketiga yang mencapai puluhan miliar rupiah Akan dilakukan mulai hari ini secara bertahap selama sepekan Kepastian pembayaran utang tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD kota Ambon Rustam Latupono Usai rapat internal dengan jajaran pemerintah kota Ambon selasa siang Rustam Latupono menyatakan utang pemerintah kota Ambon kepada pihak ketiga yang mencapai puluhan miliar rupiah Berasal dari DAK 2016 tahap keempat yang gagal tersalur Dalam rapat itu DPRD dan pemerintah kota Ambon menyepakati dana pembayaran hutang kepada pihak ketiga Diambil dari APBD tahun 2017 Latupono mengungkapkan seharusnya hutang tersebut sudah dibayarkan awal Januari lalu Namun akibat kendala administrasi pembayaran itu tertunda dan baru dapat dibayarkan mulai hari ini Berdasarkan laporan yang tadi disampaikan Administrasi sementara diselesaikan dan janji pemerintah kota Dalam hal ini bagian keuangan Dikatakan mulai besok ataupun hari ini Sampai dengan minggu depan seluruh hutang-hutang pihak ketiga itu akan diselesaikan Menggunakan APBD kita tahun 2017 Berarti ada implikasi kita ada efisiensi di tahun 2017 Penggunaan APBD tahun 2017 untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga ini Mengharuskan pemerintah kota Ambon melakukan efisiensi sambil menunggu pencairan DAK tahun 2016 tahap keempat dari pemerintah pusat yang gagal tersalur Boynahrum Hamjatomia melaporkan Distribusi tenaga guru di Kabupaten Maluku Tengah hingga saat ini belum merata Karenanya pemerintah pusat memberikan bantuan tambahan 58 guru Yang berasal dari program sarjana mendidik terdepan, terluar, dan tertinggal atau SM3T Bantuan pemerintah pusat lewat program SM3T atau sarjana mendidik daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Sangat membantu kurangnya tenaga guru di Maluku Tengah Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah Askam Tuasikal mengatakan Maluku Tengah tahun ini mendapat bantuan 58 guru SM3T Yang kini telah ditempatkan untuk mengajar di 8 kecamatan yang kekurangan tenaga guru Guru di desa tertinggal, tertinggal, terpencar, dan terluar Ada 58 kita dapat dari kementerian Yang mereka sementara ada di 8 kecamatan yang ada di wilayah-wilayah yang minus guru Tenaga SM3T akan ditingkatkan statusnya menjadi guru garis depan Mereka dipersilahkan memilih wilayah tugas di Indonesia termasuk di Maluku Tengah Kepala SMA Negeri 1 Tehoru Jafar Hatapayo mengatakan Kehadiran tenaga guru SM3T sangat membantu mengatasi kekurangan guru di Maluku Tengah Meski sekolahnya tidak mendapat jatah tenaga SM3T Namun salah satu tenaga SM3T kini telah siap mengajar di sekolah itu Guru ini guru garis depan itu untuk tingkat SMA cuma 2 orang Cuma satu karena berdekatan yaitu SMA Negeri 2 yang ada di desa seberang Karena berdekatan maka kebetulan kita disini ada kekurangan salah satu mata pelajaran yang dianggap sangat penting Yaitu mata pelajaran kimia Maka guru yang bersangkutan kita pakai untuk satu hari dia mengajar di sekolah Aulia Hikmat salah seorang guru SM3T yang berasal dari Tegal Mengaku kepeduliannya terhadap dunia pendidikan membuat dirinya memilih luar Jawa Untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama di daerah terpencil Saya terpanggil untuk menjadi guru di luar Jawa Karena memang pendidikan di luar Jawa memang rata-rata kurang Dan supaya anak-anak disini juga semangat dengan membawa semangat dari Jawa Menginformasikan pendidikan di Jawa seperti apa Supaya anak-anak yang disini dia perhatian juga terhadap pendidikan mereka Aulia Hikmat menjelaskan dengan beradaptasi dan mengolah konsep pembelajaran yang bersinergi Dengan potensi daerah serta diaplikasikan di ruang kelas Maka siswa dapat memahami dan mengerti pelajaran yang diberikan Dari Masuhi Maluku Tengah, Patahila Sia, Malaporkan Pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di kota Ambon Satu unit sepeda motor hilang saat diparkir di kawasan Kebun Cengke, Ahad Lalu Curanmor kembali merajalela di kota Ambon Masyarakat diminta waspada bila memarkirkan kendaraan di tempat umum Pemilik sepeda motor DE2113LA meminjamkan kendaraan tersebut kepada pamannya bernama Hengki Hengki kemudian membawa sepeda motor itu ke kawasan Jalan Silale kebun Cengke kecamatan Sirimau Ambon Sepeda motor itu kemudian diparkir di pinggir jalan Tidak sampai satu jam ditinggal, Hengki tidak menemukan lagi sepeda motor itu di tempat parkir Selama dua hari Hengki mencari sepeda motor itu namun hingga saat ini belum juga ditemukan Pemiliknya Yustiwati Wagiman warga Jalan Said Perintah kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polres Ambon Pencurian kendaraan bermotor atau curanmor kini semakin marak di kota Ambon Masyarakat hendaknya waspada saat memarkirkan kendaraan mereka Kalau itu sebagai masyarakat tangkapannya kalau untuk pencurian motor itu kalau bisa dikasih hukuman yang sepeda geratnya Supaya ke depannya atau kota ini akan dia lebih bagus Supaya Katol ini bisa bangun Ambon biar lebih ke depan lebih baik juga Christine Sipahailut, Edy Astriel melaporkan Kecamatan Tehorum Lewerbena mengejar ketertinggalan di berbagai bidang Saat ini yang menjadi prioritas adalah menjadikan Tehorum sebagai salah satu pusat perekonomian di Maluku Tengah Pendegasan itu disampaikan camat Tehorum Abdul Latif Gai baru-baru ini Menurutnya Tehorum sebagai kota kecamatan kini mulai menata infrastruktur baik jalan, pasar maupun terminal Hal ini dilakukan untuk menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat di wilayah Seram Selatan Dalam tahun 2017 ini rencana kita bangun terminal Kemudian ada pasar kios yang kita bangun Sehingga ini mungkin untuk menambah ekonomi di sini Dan masyarakat yang punya aktivitas dijual beli Mungkin tempat yang aman bagi mereka itu pasar Dan itu pasar kios yang kita bangun Sekarang pasar yang ada itu pasar los Kemudian nanti kita bangun 2017 itu pasar kios yang intinya akan Menurut Abdul Latif, sektor unggulan di Kecamatan Tehorum adalah perikanan Namun potensi itu memerlukan investor untuk mengelolanya Selain sektor perikanan, pariwisata juga merupakan salah satu sektor andalan Abdul Latif berharap masyarakat dapat terbuka untuk menerima perubahan termasuk modal maupun sumber daya manusia dari luar daerah Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatahil Asia melaporkan Pengadilan Tipikor Ambon kembali menyidangkan kasus korupsi reboisasi dan pengkayaan hutan di Kabupaten Buru Selatan Senin sore Sedang kali ini menghadirkan sejumlah saksi, diantaranya Peni Dali, Pegawai Balai Pembibitan Provinsi Maluku Mantan Kepala Dinas Kehutanan Buru Selatan, Muhammad Tuasamu PPTK, Rizki dan Bendahara Dinas Kehutanan Buru Selatan, Syarif Tuarea Kembali diadili di Pengadilan Tipikor Ambon Senin sore Sedang kali ini menghadirkan empat orang saksi masing-masing Peni Dali, Pegawai Balai Pembibitan Provinsi Maluku Anggota UNIF 731 Kompide, Saleh Saimin Sebagai koordinator lapangan di kilometer tujuh Desa El Pule, Kejamatan Amrole Dan Puji Widodo sebagai penyedia bibit Di hadapan Majelis Hakim, Peni Dali mengakui pembibitan anakan Jambu Mete, Mahoni dan Gamelina Sesuai dengan sertifikasi yang termuat dalam kontrak pekerjaan reboisasi dan pengkayaan hutan Tahun 2010 senilai 2 miliar lebih Saksi menjelaskan masa pembibitan sebelum ditanam sudah berdasarkan dokumen dan prosedur Saksi menyatakan hampir 352 ribu anakan telah ditanam di kilometer tujuh Desa El Fuli, Kejamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan Sebelum ditanam dilakukan peninjauan lapangan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan kontraktor Saksi menegaskan apabila dalam penanaman mengalami kerusakan pada anakan Maka menjadi tanggung jawab dari kontraktor pekerjaan dalam hal ini CV Agung Selain itu juga saksi Maselino dan Saleh Saimin menerangkan mereka hanya melakukan pekerjaan sesuai perintah Penanaman itu dilakukan di kilometer tujuh Kejamatan Namrole, Buru Selatan Sidang akan dilanjutkan pekan depan masih dengan agenda pemeriksaan saksi Rahmala Tukon Sina, Panili Tait melaporkan Komisi ADPRD Maluku memfasilitasi sengketa tanah antara pemerintah kota Ambon dengan Johan Rumui Tanah sekinta antara pemerintah kota Ambon dengan Johan Rumui terletak di jalan Yosudarso Ambon Meski sengketa atas tanah di jalan Yosudarso Ambon sedang berproses di pengadilan Namun Komisi ADPRD Maluku tetap memfasilitasi pertemuan antara pemerintah kota Ambon dengan Johan Rumui Sebagai pemegang sertifikat atas tanah dimaksud Komisi ADPRD Maluku juga menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional Wilayah Maluku dan kota Ambon Sengketa atas tanah di jalan Yosudarso Ambon bermula dari sewa-menyewa antara pemerintah kota Ambon dengan Tan Ben Ki tahun 1971 Kala itu Tan Ben Ki menyewa kios dari pemerintah kota Ambon Dalam perjalanannya kios tersebut terbakar tahun 1999 lalu namun masih dalam penguasaan Tan Ben Ki Pada tahun 2004 Johan Rumui membeli lahan tersebut seluas 88 meter persegi ke pemerintah kota Ambon dengan berdasarkan rekomendasi dari asisten satu saat itu Johan Rumui membayar ke pemerintah kota Ambon melalui bank eksim sebesar Rp21 juta Berdasarkan dokumen pembayaran dan rekomendasi dari asisten satu sekretaris kota Johan Rumui berproses di Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon untuk mendapatkan sertifikat Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon akhirnya menerbitkan sertifikat nomor 1065 atas nama Johan Rumui Setelah mengantungi sertifikat Johan Rumui minta kepada Tan Ben Ki mengosongkan lokasi itu namun tidak diindahkan Akhirnya Johan Rumui berproses ke pengadilan dengan menggugat Tan Ben Ki Hingga putusan banding Johan Rumui berada pada posisi kalah Sementara pemerintah kota dalam sengketa tanah dimaksud menjadi kabur Pemerintah kota Ambon sama sekali tidak disebut sebagai pihak apapun dalam sengketa tanah antara Johan Rumui dengan Tan Ben Ki Pemerintah kota Ambon minta kepada pihak Badan Pertanahan Nasional membatalkan sertifikat nomor 1065 Atas nama Johan Rumui dan mengembalikannya kepada pemerintah kota Ambon Sementara Komisi A DPRD Maluku berharap pihak terkait baik yang bersengketa maupun Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon dapat mematuhi keputusan pengadilan jika telah berkekuatan hukum tetap Julius Padonan dan Bambang Yudaswara melaporkan Untuk menata kesemrawatan lalu lintas di sekitar kawasan pagar terapung Mardika Pemerintah kota Ambon membangun pagar pembatas Pagar pembatas tersebut mengharuskan para pedagang kaki lima berjualan di dalam pagar bukan di badan jalan Namun yang terjadi adalah PKL menerobos pagar itu dan kembali berjualan di badan jalan Untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Mardika Pemerintah kota Ambon membangun pagar pembatas antara pasar apung dan trotoar Hal itu dimaksudkan agar para pedagang kaki lima berjualan di dalam pagar bukan di trotoar apalagi di badan jalan Namun yang terjadi adalah sejak selesai dibangun akhir tahun lalu Pagar itu seakan tidak berfungsi PKL tetap berjualan di luar pagar itu bahkan di badan jalan Mereka beralasan jika berjualan di dalam pagar dagangan mereka tidak laku Kondisi ini kembali memencetkan arus lalu lintas di kawasan pasar Mardika Para pedagang menghendaki pemerintah melakukan penertiban secara merata dan menyeluruh Jika memang harus ditertibkan Ketung berjual di dalam lalu siapa yang mau masuk di dalam membelanja Tapi kalau dapat selalu masuk? Ya terpaksa ketung masuk mungkin juga ketung mau ini dengan pemerintah Kalau sudah dapat kasih izin masuk ya yang penting semuanya masuk Sementara tugas parkir di sepanjang jalan di sekitar pasar terapung berharap Para PKL mematuhi aturan sehingga arus lalu lintas di lokasi itu bisa lancar Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono mengungkapkan Pembangunan pagat pembatas di kawasan pasar terapung bertujuan untuk memberikan akses kepada publik Agar melakukan aktivitasnya dengan lancar Latupono berharap adanya koordinasi di antara pemangku kepentingan di kawasan tersebut Sehingga tidak menimbulkan gesekan Di siril di lapangan kita lihat pedagang sebagian besar pedagang di sana Juga masih tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di area pasar Ini butuh kerjasama dari semua pihak bukan saja pedagang Tetapi bagi saya petugas-petugas yang ada di pasar juga harus kooperatif Dan bisa memberi pemahaman kepada pedagang Boi Nahrum Hamzatomiya melaporkan Pemirsa berikut lempahnya pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Yang dilaksanakan di sejumlah tempat di kota Ambon Yang kami rangkum dalam segmen Pilkada Serentak 2017 Warga masyarakat Latuhalat Kecamatan Usaniwe Berkomitmen mendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Nomor 2 Paulus Kastanya dan Samlatukonsina Mereka berjanji untuk berjuang memenangkan pasangan tersebut Sebagai wali kota dan wakil wali kota periode 2017-2022 Dukungan itu terlihat saat Paulus Kastanya dan Samlatukonsina hadir pada kampanye Tetap Muka Pantas dengan warga masyarakat desa Latuhalat Kecamatan Usaniwe Kedatangan calon pemimpin kota Ambon 5 tahun mendatang itu disambut konvoy kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 Keduanya pun diarak hingga sampai di Tanjung Latuhalat dan kembali berjalan kaki menuju lokasi kampanye di kawasan Dusun Tupa Desa Latuhalat Keduanya pun diarak hingga sampai di Tanjung Latuhalat dan kembali berjalan kaki menuju lokasi kampanye di kawasan Dusun Tupa Desa Latuhalat Salah seorang tokoh masyarakat Nusaniwe Petrus Latuputi dalam pernyataan sikap warga Nusaniwe menjelaskan Sebagai tanah adat masyarakat memberikan dukungan penuh kepada Paulus Kastanya dan Samlatukonsina Sebagai wali kota dan wakil wali kota periode 2017-2022 Untuk mencapai kemenangan mereka akan bekerja keras menyosialisasikan secara langsung maupun tidak langsung pasangan pantas kepada warga yang ada di Semenanjung Nusaniwe Mereka juga berjanji melakukan pemantauan terhadap seluruh aktivitas politik termasuk saat pencoblosan nanti agar tidak merugikan pasangan calon nomor urut 2 Calon wali kota Ambon Paulus Kastanya menyambut gembira komitmen masyarakat itu Dirinya menilai komitmen itu membuktikan masyarakat Nusaniwe mempercayakan kota ini dan negeri mereka untuk mereka pimpin dan bangun bersama masyarakat Paulus Kastanya berjanji bersama pasangannya Samlatukonsina serta sembilan partai pendukung Mereka akan berjuang untuk mengatasi persoalan yang dihadapi warga jika mereka terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon Perjuangan itu akan diwujud nyatakan lewat penerapan program-program kerja pantas pro rakyat dan pro lingkungan Devi Bin Umar Ongen Limba melaporkan Tiga alasan krusial membuat pasangan Papa Risa Baru umbul dalam hasil survei LSI terhadap pasangan Cal Kada Kota Ambon Hal itu adalah tingginya kepuasan kinerja berpengalaman dan merakyat Survei terakhir yang dirilis lingkaran Survei Indonesia LSI masih menempatkan pasangan nomor urut 1 Richard Wonapesi Syarif Hadler Unggul di atas 53% Tiga alasan krusial yang membuat pasangan Papa Risa Baru unggul adalah kepuasan kinerja, pengalaman serta lebih merakyat Hasil survei itu ditayangkan saat kampanye tatap muka pasangan Papa Risa Baru di kawasan Lin 5 Karang Panjang Baru-Baru ini Sesuai penayangan itu, dukungan masyarakat terhadap Papa Risa Baru relatif tinggi karena pribadi kandidat Calon wali kota Ambon Richard Wonapesi menghargai dukungan warga kepada pasangan Papa Risa Baru Wonapesi menyatakan hanya pemimpin yang memiliki visi besar yang mengerti pembangunan kota Ambon menuju perubahan besar Ambon dalam lima tahun terakhir mengalami perubahan signifikan Namun dalam perubahan, ada sejumlah persoalan pembangunan yang belum dituntaskan Dengannya jika digendaki rakyat untuk memimpin kota ini lima tahun ke depan Berbagai persoalan ini bakal dituntaskan Melki Lajusawole, Sarles Polaman melaporkan Pasangan calon bupati dan wakil bupati buru Ramli Umasugi Amustafa Besan berkomitmen Melayani masyarakat dengan senyum jika mereka terpilih memimpin buru periode mendatang Komitmen itu disampaikan saat kampanye di Desa Waimangit, Kecamatan Airbuaya Warga Desa Waimangit menyambut pasangan calon bupati dan wakil bupati buru Ramli Umasugi dan Amustafa Besan Dengan penyematan palilis di kepala sebagai lambang penghormatan Pasangan ini tidak asing bagi warga setempat Karena berbagai keberhasilan pembangunan selama ini dirasakan mereka Calon wakil bupati buru Amustafa Besan dalam orasinya mengatakan Jika dirinya bersama Ramli Umasugi terpilih Waimangit menjadi tanggung jawab dan perhatian mereka Bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan dan sejumlah potensi lain Akan tetap diprioritaskan demi kemakmuran seluruh masyarakat buru Menurutnya selama kepemimpinan Ramli Umasugi periode lalu Telah banyak memberikan bukti pembangunan yang dinikmati warga Waimangit Dan semua masyarakat di sana Karenanya tidak ada yang perlu diragukan untuk memilih pemimpin yang sudah menunjukkan aksi nyata itu Calon bupati Ramli Umasugi berharap warga memberikan kepercayaan kepada dirinya dan Amustafa Besan Untuk memimpin buru lima tahun ke depan Umasugi berkomitmen akan melayani masyarakat di daerah ini dengan menebarkan senyum Umasugi menyebutkan dirinya dan Amustafa Besan berkomitmen dan sejahterakan masyarakat buru Karenanya mereka juga berharap komitmen masyarakat untuk memilih mereka pada tanggal 15 Februari nanti Dari Namlea, RS Tasi Jawa melaporkan Pesangan calon bupati dan wakil bupati buru Bakri Lumbesi dan Roli Hentihu Yakin akan memenangkan pilkada buru Hal ini dibuktikan dengan besarnya dukungan rakyat bagi mereka yang terlihat selama ini Bakri Lumbesi dan Roli Hentihu serta ketiga partai pendukung dan simpatisannya yakin akan memenangkan pilkada buru Keyakinan itu dilihat dari komitmen mereka dan dukungan bagi pasangan tersebut Calon wakil bupati Roli Hentihu mengatakan semuanya itu mengalir dari keikhlasan dan pilihan hati tanpa adanya intimidasi Saat tetap muka dengan warga desa Wamlana, Roli Hentihu menyebutkan kemenangan pada 15 Februari nanti pasti diraih Karenanya Hentihu meminta agar semua pendukung simpatisan mengawal perolehan suara mereka di seluruh TPS hingga KPU Menurutnya kemenangan dirinya dan Bakri Lumbesi nanti merupakan kemenangan bersama masyarakat buru Kemenangan bukan diukur dari siapa yang hebat atau siapa yang berbuat Melainkan kemenangan itu atas kerjasama dan tekad bersama Calon bupati Bakri Lumbesi juga menyatakan keyakinannya akan memenangkan pilkada tersebut Dengan dukungan masyarakat dan tekad untuk bersama membangun buru Lumbesi yakin peluang memenangkan pilkada akan sangat besar Lumbesi juga berpesan agar semua simpatisan mereka menjaga ketentraman dan menghindari aksi-aksi anarkisme Dengannya tidak akan timbul gesekan atau pertentangan diantara sesama saudara warga Kabupaten Buru Dirinya berharap berbeda pilihan tidak menjadikan masyarakat terkotak-kotak Karena perbedaan pilihan merupakan hal yang biasa dalam berdemokrasi Dari Namlea Ernstasi Jawa melaporkan Kendati ada upaya dari parpol lawan untuk menjegal mereka Namun calon wakil Bupati Maluku Tengah Marlatuleleuri yakin menang dalam pilkada Maluku Tengah 5 Februari mendatang Marlatuleleuri kembali maju sebagai calon wakil Bupati Maluku Tengah periode 2017-2022 Marlatuleleuri berpasangan dengan Abu Atua Sikal dalam pilkada tersebut Pasangan inkambian ini yakin dapat memenangkan pilkada Maluku Tengah Karena mendapat dukungan 9 dari 12 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Maluku Tengah Kendati mendapat dukungan dari banyak partai politik Namun pasangan ini tetap melakukan tatap muka dengan masyarakat untuk menarik simpati mereka Pasangan ini nantinya akan berhadapan dengan kota kosong dalam pilkada Maluku Tengah Namun mereka harus tetap waspada karena sejumlah parpol yang tidak mengusung Berupaya mencegah pasangan tersebut Tidak bisa kami pungkiri bahwa ada saja orang yang masosialisikan kota kosong Tapi ya itu juga tidak bisa dibikin seperti orang tempatnya Karena itu dilarang oleh PKPU yang nomor 12 itu tahun 2016 Jadi kami sangat yakin bahwa pilkada kali ini akan dimenangkan oleh pasangan Tengah Dengan kemenangan yang sangat besar Merlatu mengaku masyarakat Maluku Tengah mendukung pasangan tersebut Untuk melanjutkan pembangunan di sana Otis Kota Dini melaporkan Pemerintah dan warga negeri Abubu Kecamatan Musa Laut Kabupaten Maluku Tengah Akan melaksanakan kegiatan mengenti Abubu Kegiatan tersebut dijadwalkan akan berlangsung mulai Desember mendatang Hingga hari pahlawan nasional asal negeri itu 2 Januari 2018 Kegiatan mengente Abubu tercetus ketika pelaksanaan Natal bersama di Abubu baru-baru ini Ide itu muncul dari Merlatu Leleuri anak negeri Abubu Yang merupakan wakil Bupati Maluku Tengah non-aktif Sesuai rencana kegiatan tersebut akan berlangsung mulai Desember tahun ini Dan puncaknya pada 2 Januari 2018 Atau bertepatan dengan dua abad peringatan pahlawan nasional Kristina Marta Tehahu, pahlawan nasional asal Abubu Guna menyukseskan kegiatan dimaksud Ahad sore telah dilakukan pelantikan panitia cabang Ambon Sebelumnya telah dilantik panitia pusat di negeri Abubu Pejabat pemerintah negeri Abubu M. Lekah Hena mengatakan Kendati dijumpai perbedaan di antara mereka maupun saniri negeri Namun akhirnya perbedaan tersebut dapat disatukan Asirnya dalam bulan ini telah dilakukan pelantikan panitia pusat di Abubu Dan pelantikan panitia cabang Ambon Dengan dilantiknya panitia ini diharapkan kegiatan mengente Abubu tahun ini Dapat berjalan dengan lancar dan sukses Dalam waktu dekat akan dilantik panitia cabang di Jakarta Pembina panitia mengente Abubu Marlatu Leliuri mengatakan Anak negeri Abubu harus bangga karena dari desa ini lahir seorang pahlawan nasional Kebanggaan itu tertuang pada puncak perayaan mengente Abubu Yang direncanakan bertepatan dengan dua abad Kristina Marta Tehahu 2 Januari tahun depan Dia akan melakukan jadwal-jadwal kegiatan itu akan dibikin Rencana-rencana kegiatan yang dibikin dalam matriks Tapi ke depan ya kalau bisa kita juga rencanakan supaya Tugu yang ada di sana itu Tugu Marta Kristina itu kan dibuat dari semen Harusnya kita menghargai pelawan nasional itu ya kita harus bikin Tugu minimal Sama dengan yang ada di Karampanjang Ketua panitia cabang Ambon Lusi Pelo mengatakan Panitia akan berusaha keras sehingga kegiatan mengente Abubu dapat terlaksana dengan baik Panitia akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku Terkait peringatan dua abad Kristina Marta Tehahu sekaligus puncak kegiatan mengente Abubu Momen 200 tahun Marta Kristina dan Abubu panggil pulang memang sudah sangat dekat waktunya ya Tidak satu tahun kami bekerjaan Yaknya sudah kurang dari 300 hari masa kerja Kami akan gencar dengan promosi-promosi melalui media sosial Karena sekarang kan publik masyarakat siapa yang tidak pakai media sosial Jadi kami akan dalam rangka promosi kami akan menggunakan media sosial untuk menyampaikan Rencana Abubu panggil pulang nanti dan perayaan peringatan 200 tahun Marta Kristina Dan pemerintah daerah Provinsi Maluku kami harapkan akan mendukung Pelantikan Panitia mengente Abubu itu diawali dengan pembukaan ibadah persekutuan Anak Negeri Abubu di Kota Ambon yang dipimpin Pendeta Resa Riawaru Otis Kota Dini melaporkan Masalah lingkungan dan pendidikan menjadi salah satu agenda penting Persedangan Gereja Protestant Maluku Jemaat Betel ke-32 Terdapat 19 isu strategi dalam persedangan Jemaat Betel Yang akan dikelola satu tahun ke depan Jemaat GPM Betel memandang ancaman bagi kehidupan adalah pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN Dan penyakit sosial Peningkatan kualitas hidup manusia dan alam menjadi hal penting bagi panggilan tugas gereja saat ini Ketua Majelis Jemaat Betel Pendeta Minggu Setelakua dalam persedangan ke-32 mengatakan Masalah pendidikan dan pelestarian lingkungan perlu menjadi agenda strategis dari perencanaan Menurut Talakua Betel merupakan salah satu Jemaat terbesar di Klasis Kota Ambon Dengan luas wilayah pelayanan Diharapkan berbagai potensi di Jemaat dapat dikembangkan Guna meningkatkan pelayanan bergereja Sekretaris Klasis Kota Ambon Pendeta Nyonya Alohi mengatakan Berbagai masalah sosial yang dihadapi warga GPM Dalam wilayah Klasis Kota Ambon merupakan tantangan yang harus dihadapi Oleh karena itu Jemaat Betel sebagai bagian dari Klasis Kota Ambon diharapkan Memposisikan gereja sebagai bagian dari kasih karunia Allah Yang menepatkan Klasis Kota Ambon sebagai bagian integral dari warga Kota Ambon Diharapkan warga GPM dapat menjadi sumber inspirasi panduan hidup Dan menjadi kekuatan moral dalam membangun hidup orang masudara Diharapkan juga pola pikir dan tindak warga gereja dapat menjadi contoh keteladanan bagi dunia Lebih dari itu Alohi meminta persidangan ke-32 Jemaat GPM Betel Hendaknya tidak dijadikan ajang perselisihan namun kebersemahan dalam membangun pelayanan Persidangan ke-32 Jemaat GPM Betel diikuti peserta biasa dan luar biasa berlangsung selama dua hari Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan Persidangan Jemaat ke-23 Jemaat GPM Getsemani B.R.B.R.A. kemarin digelar Persidangan ini diharapkan menghasilkan keputusan yang berpihak pada umat di Jemaat tersebut Jemaat GPM Getsemani B.R.B.R. Klasis Kota Ambon ahad pagi melaksanakan persidangan Jemaat ke-23 Persidangan ini diawali ibadah bersama yang dipimpin Pendeta Alex Uke Dalam refleksinya Pendeta Alex Uke mengatakan Kemuliaan Allah dapat terwujud bila umat melakukan segala sesuatu sesuai firmannya Peserta diminta tidak menonjolkan pribadi maupun kelompok Tetapi mengedepankan kepentingan umat Dalam penyusunan program juga harus disesuaikan dengan kebutuhan umat yang relevan Bila dijumpai kendala dalam evaluasi, mereka diminta melakukan diskusi guna mencari solusinya Persidangan Jemaat tersebut diikuti 100 peserta yang terdiri dari peserta biasa serta peserta luar biasa Ketua Majelis Jemaat Getsemani Pendeta C.H.Taria mengatakan Persidangan Jemaat merupakan pesta iman untuk menghadirkan kemuliaan Allah Persidangan Jemaat juga merupakan momen penting dan strategis yang diatur dalam peraturan GPM Untuk mengevaluasi dan menetapkan program pelayanan satu tahun ke depan Yang berpusat pada Renstra Jemaat Temanya diangkat dalam persidangan itu yaitu Allah Sumber Kehidupan, Tuntunlah Kami Tema ini sebagai pengakuan umat terhadap kuasa Allah di tengah dunia ini Badan pekerja kelasis kota Ambon Pendeta James Timisela ketika membuka persidangan tersebut berharap Persidangan tersebut dapat menjabarkan Renstra Jemaat dalam program pelayanan tahunan di Jemaat tersebut Timisela juga mengajak peserta untuk peka terhadap persoalan sosial di lingkungan masing-masing Kondisi pemukiman Jemaat yang sangat kritis juga harus menjadi perhatian dalam persidangan Penyusunan program pelayanan hendaknya dapat meningkatkan kualitas iman Jemaat dan menghindarkan Jemaat dari berbagai permasalahan sosial saat ini Otis Kota Dini melaporkan Untuk menyemakan persepsi guru mata pelajaran tentang ujian sekolah berstandar nasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku melaksanakan pelatihan penyusunan soal Pelatihan itu diikuti ratusan guru mata pelajaran ujian sekolah berstandar nasional di Maluku Pemerintah Pusat telah mengembalikan sebagian tugas pelaksanaan ujian nasional bagi daerah masing-masing Ujian nasional kali ini terdiri dari ujian nasional berbasis komputer dan ujian sekolah berstandar nasional Seluruh soal ujian nasional berbasis komputer berasal dari Kementerian Pendidikan Sementara ujian sekolah berstandar nasional soal yang diujikan 75% dari daerah dan 25% dari Kementerian Pendidikan Menyikapi kondisi ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku melaksanakan pelatihan guru mata pelajaran Yang diikutkan dalam ujian sekolah berstandar nasional Ketua Panitia Pelaksana Alex Talele mengatakan pelatihan yang berlangsung 3 hari itu bertujuan menyemakan persepsi tentang ujian nasional Tahun ini pelaksanaan ujian nasional akan dilaksanakan dengan menggunakan 2 pola yakni berbasis komputer dan berstandar nasional Pelatihan guru mata pelajaran ujian sekolah berstandar nasional itu menghadirkan fasilitator yang telah mengikuti guru pembelajar Mereka ini telah menguasai pola penyusunan soal ujian Menyatukan persepsi semua guru tentang pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer maupun ujian sekolah berstandar nasional Yang kedua para guru menganalisa semua kisih-kisih yang ada untuk kemudian menyusun soal Soal sebanyak mungkin disusun untuk kemudian dijadikan sebagai pelaksanaan untuk melatih siswa dalam kegiatan-kegiatan Memantapkan kegiatan latihan di sekolah Yang ketiga memotivasi guru supaya semua orang termotivasi untuk mempersiapkan pelaksanaan ujian nasional tahun ini Secara baik dan kita berharap dengan kegiatan ini ya kita sukses dalam melaksanakan ujian nasional Baik sukses pelaksanaannya maupun sukses asing Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Muhammad Saletio berharap setelah mengikuti pelatihan itu Para peserta mampu menjadi penyusun soal yang memiliki integritas Dengannya tidak terjadi kebocoran soal jalan ujian sekolah berstandar nasional Langkah yang hari ini dilakukan oleh Kota Ambor Mempersiapkan soal-soal ujiannya Yang nantinya juga akan dilakukan oleh semua kaum badan Tapi itu dilakukan dikorengir oleh provinsi, jenek pendidikan provinsi Harap agar supaya melakukan penyusunan soal ini dengan cukup Dengan memiliki integritas yang tinggi Agar supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran soal sebelum waktu pelaksanaan ujiannya Hingga kemarin belum diketahui jumlah sekolah yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer Maupun ujian sekolah berstandar nasional di Maluku Otis Kota Dini melaporkan Kota Dini melaporkan Terima kasih telah menonton!